Intro Selamat datang lagi di Tonight Show. Udah sudah bersama kita Rimar dan juga Ashraf Jamal. Untuk Atap ya. Ini dua-duanya adalah anak muda yang berprestasi, luar biasa. Terima kasih sudah datang ke Tonight Show. Kalau Atap ini kan nyanyi iya, nge-host iya, acting iya. Tapi sebenarnya kalau lu sendiri lebih nyaman atau lebih, ya mungkin semuanya nyaman kali ya. Tapi lebih elu banget tuh apa? Kalau untuk sekarang aku itu fokus di host sebenarnya. Hosting ya? Oh di hosting. Tapi nyanyi masih? Nyanyi cover-cover beberapa lagu gitu-gitu aja sih. Oke, iya iya iya. Nah awal karirnya si Atap ini juga bisa dibilang berawal dari ketidaksengajaan ya? Iya, ketidaksengajaan yang berbuah viral lah ya. Berbuah viral. Tidak pernah bisa kita meng-create sebuah keviralan. Ya karena ketidaksengajaan jadi viral. Itu gimana ceritanya Tap? Jadi waktu itu aku itu tuh lagi live gitu tengah malam. Aku lagi nyanyi-nyanyi cover-cover. Terus banyak beberapa penonton yang request lagu disitu. Nah disitu aku mikir ada salah satu lagu yang biasa dibawain sama keluarga aku itu Kopi Dangdut. Cuman pakai tiga bahasa gitu dia bawainnya. Terus aku pikir wah lirik yang bahasa Indonesia keren banget. Gimana kalau aku coba cover di live itu akhirnya. Aku bikin live disitu aku cover terus mereka pada suka dia bilang post di feed. Jadi ya udah aku akhirnya bikin duet buat mereka juga bisa ikutan nyanyi. Dan gak tau kenapa aku bikin aku tidur bangun-bangun udah nama aja gitu. Rame. Tapi tetap sih kalau menurut aku nama viral itu bukan berarti itu kepastian apa kehokian apa gimana. Cuman itu tetap blessing dari Tuhan karena mereka yang meng-create gak sih ya. Iya iya bener-bener. Dan ada karya juga ya. Karya. Iya iya. Kalau Rimar sendiri juga 28 Mei kemarin baru merilis lagu terbaru yang berjudul Waktu dan Perhatian. Barangan ada video liriknya udah keluar ya. Sambutan masyarakatnya sangat luar biasa. Udah 4 jutaan viewers video liriknya. Lagunya tentang apa? Lagunya tuh judulnya kan Waktu dan Perhatian. Jadi menceritakan tentang seorang cewek yang dia tuh gak dapetin waktu dan perhatian dari pasangannya gitu. Tapi sebenernya universal sih semua orang kan butuh waktu dan perhatian kan. Iya pasti pasti pasti. Dan lagu ini juga spesial karena liriknya dibuat langsung oleh Anmes. Oh sure. Yang produserin juga Toh Pati. Betul. Ini gimana ceritanya kok bisa terjadi kolaborasi Anmes, Toh Pati sama Rimar? Sebenernya lagu ini kan lagu kemenangan aku. Jadi emang lagu ini emang udah ada ciptaan lagunya Anmes gitu. Dan kebetulan karena aku juaranya jadi aku bisa rilis lagu ini gitu. Dan kebetulan waktu itu dari label memilih Mas Toh Pati sebagai produsernya. Oh dari label ya yang menunjuk Toh Pati ya. Udah ketemu dengan mereka? Udah ngobrol-ngobrol? Udah ngobrol-ngobrol. Gimana mereka? Kamu kerja dengan senior-senior itu gimana? Ini sih bersyukur banget sih. Soalnya tapi semuanya juga welcome banget sama aku. Dan merangkul lah saat aku take vokal gitu. Oh nyaman sih itu. Proyek terbaru berdual di dalam waktu dekat apa? Atap apa? Mau buat apa lagi nih? Proyek terbaru? Wah. Lagi buntu sih pas ya. Atapnya harus dibentuk ya. Gimana Pak? Natura apa? Natura memang begini. Rafi ya? Rafi ya? Tapi saat ini memang bingung ya mau ngapain aja. Ya paling ya bikin-bikin di sosial media apa-apa gitu ya. Buat bikin-bikin konten yang lagi ngikutin. Iya. Sekarang apa? Sekarang begitu aja sih. Kalau Rimar berarti lagi fokus di promo di single ini? Masih promo di singlenya sama pengen bikin musik video juga. Tapi masih ini lah masih. Iya susah lah ya. Masih tertunda ya sekarang ini. Ya semoga PPKM cepat selesai ini. Amin. Amin. Juga situasi kondisi membaik. Membaiklah. Semua bisa lebih produktif lagi. Amin. Tapi gue yakin mereka ini ya kalau Rimar ya ngelihatnya kayaknya gue bisa melihat ada aura-aura diva. Amin. Pas saya gimana Pak? Gimana Pak? Divo. Divo. Nah ngomong-ngomong soal diva dan divo. Ada yang lagi rame nih di tiktok. Jadi ada orang bikin konten tentang cara-cara diva internasional manggil mbak. Nah kita lihat dulu video ini seperti apa ya. Ini dia. Cara diva manggil mbak. Kita akan coba jalan satu-satu. Rimar dulu ya. Coba Rimar manggil mbak. Manggil mbak dengan cara gaya Rizal Armada ya. Rizal Armada ya. Rizal Armada ya. Rimar dulu ya. Rimar ya. Rizal Armada ya. Iya. Mbaknya pabur. Mbaknya pabur. Bikin apa tuh orang? Nah sekarang pakai cara. Ariana Grande. Ariana Grande. Eh bu. Kok bisa begitu gak? Pas siapa bisa begitu ya? Kok bisa begitu suaranya? Nah atap nih atap. Sekarang atap atap. Iya pak. Ini gaya cowok dong. Iya kan gaya cowok dong. Iya kan gaya cowok. Pake ini deh. Ini masif coba. Mbak. Gitu gak? Gitu gak? Iya iya iya. Iya iya iya. Rian kan gitu kayak suaranya pasrah gitu. Iya iya iya. Halus. Sekarang coba yang susah dikit. Candil. Candil. Rocker-rocker. Candil. Mbak. Wah wah wah. Tapi gue masih pernah asbaran sama suaranya Rimar nih ya. Gimana nih? Gimana ayo? Gimana ayo? Gimana kalau kita dengarkan Rimar? Eh Rimar lagi. Rimar nyanyi lagu terbarunya. Waktu dan Perhatian. Silahkan Rimar. Silahkan. 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 Ya setelah yang satu ini kita masih akan bersama atap dan juga Rimar. Ini dia Rimar. Waktu dan Perhatian. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup kau keliru. terima kasih. Terima kasih. Bisakah kau sedikit peka Ku butuh waktu dan berhenti Semakin ku pendam Batinku semakin tersiksa Semoga lewat lagu ini Kau bisa mengerti Jika kau bilang cinta saja sudah cukup Itu salah Jika kau pikir sayang juga sudah cukup Kau keliru Jawa sempat mentuli hati si hatiku Apakah diriku bahagia selama ini Bisakah kau sedikit peka Ku butuh waktu dan berhenti Memang selama ini Kau berberikan segalanya bagiku Tapi kau tak mengerti Yang menutupkan hanya kau di sampingmu Yang menurutku Yang menurutku Saya sempat mentuli hati si hatiku Apakah diriku bahagia selama ini Bisa kau sedikit bekal Ku butuh waktu dan berhati Bisa kau sedikit bekal Ku butuh waktu dan berhati